Ini kita bicara tentang bahan ajar. Nah bahan ajar teman-teman merupakan perangkat ajar yang dirancang untuk apa? Alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Nah bahan ajar ini teman-teman dilengkapi dengan petunjuk penggunaan. Ada penggunaannya sehingga kita bisa jadikan itu menjadi pendukung modul ajar. Nah beda ya teman-teman gitu ya. Untuk pembelajaran suatu mata pelajaran di fase tertentu. Nah bahan ajar ini sebenarnya lebih kepada pendukung modul ajarnya kita. Apakah itu berupa LKPD atau video-video atau artikel infografis atau mungkin PDF atau PPT-nya kita. Boleh poster, boleh grafik, boleh tapan permainan. Jadi bahan ajar itu melengkapi modul ajar. Modul ajar gambaran secara umum gitu ya. Secara utuh proses-proses pembelajaran kita bahan ajar adalah pendukung kegiatannya. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut. Nah harus gimana sih bahan ajar teman-teman? Bahan ajar sebenarnya sih ini secara umum gitu ya. Harus ada judul. Nama penulis, mata pelajarannya, fasenya gitu ya. Sampul bahan ajar juga ada. Ketika ini adalah, katakanlah LKPD gitu ya. Nah kalau nanti ini adalah video kan nggak harus pakai sampul gitu. Tapi laman pertama barangkali ada gitu ya. Kemudian mari kita lihat deskripsi singkat terkait isi dan tujuan bahan ajar. Ini dipatok setidaknya 350 karakter. Teman-teman boleh kalau ketika ketik di word, hitung yang karakter. Jadi sangat singkat. Deskripsinya sangat singkat. Sanya 350 karakter gitu ya. Nah dokumen pendamping itu boleh berupa rasionalisasi penggunaan bahan ajar. Ini gimana sih panduan penggunaan bahannya, ajarnya gitu ya. Nah kemudian juga teman-teman ada petunjuk penggunaan gitu ya. Boleh digabung dengan dokumen bahan ajar atau di dokumen terkisah. Dan tidak mengandung sara pornografi dan promosi. Nah promosi itu nggak boleh gitu ya. Dan dokumen bisa berbentuk PDF, Google Docs, JPG atau PNG dengan maksimal 3 MB. Nah kalau dia berupa video, bisa berupa video durasinya 3 sampai 8 menit gitu ya. Dengan rasio adalah 16 banding 9. Artinya apa teman-teman ketika teman-teman nanti membuatnya itu harus landscape gitu ya. Seperti ini, landscape ya. Gitu ya. Dengan resolusi minimal 720 piksel dan rasinya adalah 1280 dikali 720 ya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Terima kasih telah menonton!